Intro Oke guys, balik lagi nih di channel sepeda paling mantap-mantap di Indonesia Apalagi kalau bukan di Daily Bike Jakarta Kebetulan kita lagi ada kumpul keluarga nih Tapi bukan kumpul keluarga orang Kebetulan lagi komplit personilnya nih Personil apa? Bukan boyband juga Personil sepeda Sepeda apa itu? Sepeda Pardus Oke? Kita kali ini bakal bahas tipe-tipe sepeda Pardus Dia ada tipe apa aja Karena Pardus ini lumayan banyak ya Dia gak cuma road bike aja Dia ada MTB juga Nah kebetulan yang di Indonesia baru Pardus road bike aja nih yang masuk Oh iya, dan dia juga ada gravelnya juga Gak cuma buat aero, all-round Dia juga ada gravelnya Mau tau lebih lanjut? Oke, kita bahas satu-satu nih Kita bakal bahas dari yang Valiant paling rendah dulu nih Dari yang paling bawah, dari yang harganya paling terjangkau Kita mulai yang pertama itu Pardus Super Sport Ini Pardus Super Sport Ada beberapa warna sih, lumayan lengkap Nanti bisa lihat di layar Nanti kita munculin gambarnya ada warna apa aja Nah, dia ini full carbonnya Dari fork, frame, sampai ke seatpost Carbon Untuk handlebar dan stamp bawaannya Dia masih alloy Tapi ini oke banget loh Dia hampir full integrated Dia kabelnya keluarnya dari headtube Jadi bagus banget Bener-bener enak dilihatnya kan Rapi lah, clean look gitu oke Dia groupsetnya pake 105 Mix and match lah Dengan brand lain Contohnya kayak gini, kayak caliper Dia pake nude caliper Terus cranknya pake RPX Pake RPX dia cranknya bukan pake Shimano Terus kayak sprocket, masih sugek Sisanya Shimano 105 105 Ini jatuhnya masih di-spread mechanical Pardus Super Sport Dan harganya ini 24.800.000 Harga normalnya Kebetulan lagi promo price Special price Gratis slot even Audax juga Jadi harganya 22.500.000 Ini wheelset masih alloy Bawaannya Pardus Wheelsetnya PW5 disc brake Seidel dapet Seidel Italia X-Base dia Nah, untuk material karbonnya sendiri Pardus Super Sport ini oke banget Dia ini HS HPT Dia ada tulisannya nih di down tube-nya Apa itu HS HPT? Jadi Pardus itu ada untuk masing-masing Dari frame, masing-masing dari tipenya Ada tipe-tipe karbonnya tersendiri Nah, HS ini high strength kepanjangannya Artinya dia Tore T800 dan T700 Dan HPT-nya itu high pressure tube Artinya dia di-inject sama plastik Untuk dilaminating Jadi biar makin rigid, makin stiff, makin kuat Tapi bobot nggak tambah berat gitu kan Untuk frame-frame karbon sepeda tuh Mau merek apa, merek apa Pasti kan ada tulisannya tuh T800 atau T1100 Nggak semua bagian menyeluruh T1100 atau T800 Pasti ada bagian-bagian tertentu Torehnya lebih kecil Untuk nggak terlalu stiff Jadi masih bisa enak dikendalikan Masih bisa nyaman Ngejar itunya sih Nah, setelah Super Sport itu di atasnya ada Robin ya Robin ada yang Robin biasa Ada yang Robin SL Nah, itu yang kelas Super Sport tuh Robin biasa Dan dia rim brake Oke, kebetulan kita lagi nggak ada di sini Kita lanjut aja ke Pardus Park nih Di atasnya Super Sport Kita punya Pardus Park Pardus Park ini Apa bedanya dengan Super Sport? Pardus Park ini Group set-nya udah full 105 Disk brake hidrolik ya Tapi dia sayangnya Sprocket-nya masih tetap sugek ya Bukan 105 Sisanya dia bener-bener full 105 Kayak kaliper, crank, drifter Dan rotor juga 105 Untuk Park ini, ini dia modelnya aero ya Kelihatan dari seat-tube-nya Nongkung Seat-post-nya segitiga ya Biasa kalau obrolan kayak Super Sport apa Dia seat-tube-nya masih lurus kan Seat-post masih agak bulat gitu kan Kalau ini kan udah segitiga Ini kelihatan ini untuk aero Tapi dia udah drop seat stay Ini udah drop seat stay Terus perpaduan warna ini tuh dia dua warna Kalau ini, spark ini Ini kebetulan warna habu-habu dan hijau nih Sayangnya spark ini kabelnya masih keluar dari down-tube Gak head-tube kayak Super Sport Ini masih agak-agak berantakan gitu Mau dibikin integrated juga gak bisa Karena head-tubenya ini kecil Jadi gak bisa dibikin integrated atau gimana Biar lebih clean look gitu lah Dia wheel set sama ya Pake wheel set dari bawaan Pardus Pardus PW5 disc brake Oke Stem, handlebar masih alloy Sisanya carbon kayak fork Frame, seat-post itu carbon Saddle sama, selitalia x-best Bagian material carbonnya nih Dia HS EPS Plus HS itu artinya high strength Oke sama kan Sama kayak Pardus Super Sport Dan dia EPS Plus Ini untuk tube-tubnya EPS Plus tuh nanti adalah disini nih Soalnya lumayan panjang Nah kalau kalian mau Tahu lebih lanjut gitu kan Tentang karbon-karbon yang di Pardus nih Kan tipe-tipenya banyak nih Boleh nanti komen aja di bawah Kita jelasin satu-satu Apa dan gimana Dan sebagainya lah Karena cukup lumayan panjang Dan agak rumit nih Untuk membahas karbon Nanti takutnya meleset dari Topik pembincaran kita Mengenai sepeda Pardus Lanjut dari situ Setara spuk ini Ada Robin SL Ada juga spuk EL Spuk yang baru nih 2022 Kita lihat spuk EL Kebetulan Robin SL kita Juga lagi gak ada nih Kebetulan barangnya kosong yang Robin Robin SL itu rimbrake juga Oh iya spuk itu juga ada yang rimbrake Tapi agak sulit barangnya Karena sekarang orang lebih pilih Disbrake Kebanyakan ya Tapi tetep ada yang pilih rimbrake Karena rimbrake katanya kan lebih gampang Perawatan segala macem Gak ribet kayak disbrake Tapi ada yang bilang juga nih Rimbrake ngremnya kurang pakem Buat dibawa tanjakan Turunan apa Kurang enak lah Kita coba bahas yang Pardus Spuk EL nih Extra light Extra lingan Ini yang keluaran 2022 Warna yang lebih cakep Full integrated Bener-bener joss deh Kita lihat ya Check it out Ini untuk brook set Sama ya Kayak spuk yang biasa Full 105 105 Disbrake Hydraulic Shimano ya Kerennya ini Udah full integrated cuy Bener-bener clean look nih Idaman nih Idaman goeser-goeser culture Clean look Dia dari head tube Nah ini specialnya lumayan besar ya Jadi kan bisa masuk kabel Ini mechanical loh Bukan dia itu Atau e-tap Ini mechanical Bisa masuk semua Pake dia itu Pake e-tap Lebih cakep lagi nih Lebih GGWP parah Kebetulan warna putih Abu-abu dan gold nih Perpaduannya nih Tri-color gitu Dia ada yang warna biru juga Itu birunya cakep tuh Kemarin Barunya di jebret tuh Ntar bisa lihat nih Warna apa aja ntar Muncul lah Ntar kita munculin Wheel set sama Pardus PW5 display Handlebar carbon ya Dari Pardusnya sendiri Handlebarnya nih Full integrated Yang ini udah UCI Ini yang Banyak customer Tanya-tanya juga nih Pardus tuh udah UCI belum sih Udah UCI belum sih Untuk yang sebelumnya tuh Belum ada UCI nya Jadi dia tuh masih Proses registrasi Nah yang ini udah UCI Dia ada Ada logonya disini nih UCI Seat force carbon Pastinya Saddle sama Selle Italia X-Base Untuk fog carbon Frame carbon Ini nya pake 105 Kan Display hydraulic Procket lagi-lagi Masih sogek Belum Shimano Nah dia Carbonnya ini HMS EPS Plus Jadi sama Kayak Pardus Park HMS EPS Plus Oke Oh iya kita belum bahas Yang harga spark tadi ya Harga spark tadi itu Dari 31.500.000 Lagi special price juga Dan gratis slot Audax Itu jadi 28.500.000 Atau 29.500.000 gitu Ntar Coba Sini ya Nah untuk Padus Park Yang EL ini Yang extra light Yang udah full integrated Ini harganya 34.800.000 Ntar Cantumin nih Disini nih Oke Ini bener-bener Enak nih Tinggal ganti WS Ganti BB Joss Gak usah ribet-ribet Handlebar Clean look Clean look Segala macem Gak keren Di atas Pardus Park ini Kita lanjut lagi Lanjut-lanjut Nah ini kita Agak menggeser dulu nih Kemain becek-becekan Kemain tanah-tanahan Nah ini ada Pardus Uragano Ini gravel dari Pardus Dia juga bikin gravel Dan ini Uragano Groupset pakai Shimano GRX ya 2x11 speed Terus disc brake hydraulic juga Pastinya Wheelset masih tetap sama Pakai Pardus PW5 Disita Coba intip-intip Lebih dalam nih Nah dia kabel Tapi masih keluarnya Dari downtube ya Bukan dari headtube Temp Handlebar Aloy Seatpostnya karbon nih Seatpost karbon Ini dapet Celetalia Boost X3 Cranknya Shimano GRX 2x11 speed Dia bandnya pakai WTB WTB Riddler 700x45 nih Karbonnya ini HMS EPS Jadi lebih lentur dikit lah Dibanding spark tadi Kalau spark tadi kan HMS EPS Kalau ini HMS EPS Jadi lebih nyaman gitu kan Gravel ini kan kebetulan Untuk dipakai touring kan Untuk menghadapi segala macam Medan lah Dan ini harganya Rp39.500.000 Kalian udah dapet Peda kayak gini Gravel Gak terlalu tinggi Groupset oke GRX itu sekelasnya Ultegra ya Bener-bener oke Ini harga Rp39.500.000 Prime carbon Sob carbon Sipos carbon Nah lanjut lagi nih Kita melipir nih Tadi dari tadi Spock udah banyak ya Nah kita ke Robin Oke setelah Superspot Park Huragano Kita bahas ke Tipe yang beda Tidak ada Robin Kemudian kita adanya Robin Evo Itu seri yang Lumayan tinggi Seri tertinggi lah Di kelas Robin Tidak ada Robin Evo Ini Sepeda Yang dipakai Delta Delta Nur Arief Prayogo Atlet nasional Indonesia ya Dia pakai Padus Robin Evo nih Untuk latihan Untuk apa Segala macem Dia pakai ini nih Robin Evo ini Jatohnya ke Climbing Ya Karena dari Frame-frame nya Dia kecil Dari top tube Down tube nya Dia kecil Seat tube Segala macem Nah Robin Evo ini Sudah full carbon Wheel set nya carbon MVMT M silver Rim width nya 45mm Profil 45mm Dia group set nya Pakai Sram Rival E-tab AXS Dan ada yang Pilihan power meter Atau yang Non power meter Jadi ada dua pilihan Power meter atau non power meter Ini kebetulan kita pasangin pedal Karena untuk test bike ya Jadi Kalian yang mau cobain Sensasinya Robin Evo Sensasi padus Bisa dateng Ke toko kita Kalian cobain nih Robin Evo nih Udah ada pedal kan Jadi udah bisa goes lah Robin Evo ini Warnanya Hanya Ini aja ya Untuk saat ini Dia warnanya Hitam merah gitu Dia handlebar nya Pastinya integrated Oke joss Handlebar carbon Terus bentuknya ini Unique dia Ngewing gitu Jadi kayak Sayap gitu Dia bentuknya kayak W Kayaknya dia elektrik kan Ini disc brake hidrolik Pastinya Seat force nya carbon Fog carbon Handlebar carbon Wheel set carbon Ini bener-bener full carbon sih Paling spoke nya aja nih Yang belum carbon nih Dia sampai ke saddle nya pun Full carbon Bayangin Saddle nya full carbon Itu bener-bener ringan sih Saddle full carbon dari MVMT M Gold Jadi MVMT itu kayaknya Bawaannya padus juga Kalau gak salah Jadi dia saddle nya full carbon Terus bar tab nya juga Jauh lebih enak Jauh lebih bagus nih Dan Robin Evo ini ringan Kita pernah timbang itu 7,3 kg Dapet 7 kg untuk disc brake Kelas disc brake itu Bener-bener ringan sih Dengan group set yang Cukup berat nih Sram Rival ini Sram Rival malah lebih berat dari 105 di I2 Jadi ini bener-bener ringan Apalagi kalau kalian upgrade nih Ke Ultegra di I2 Ini pasti lebih ringan lagi sih Bisa dapet 7 atau 6 besar lah 6,8, 6,9 masih bisa dapet Masih oke Untuk price nya ini Di harga 62 juta Yang non power meter Sebelum lanjut nih Carbon nya dia itu UHMS EPS Plus Apa tuh kok ada U nya Apalagi bedanya Nah UHMS itu Ultra High Modulus Strength Kalau yang sebelum-sebelumnya Kan HMS High Modulus Strength Kalau ini Ultra High Modulus Strength Jadi UHMS itu Torainya 1100 Jadi bener-bener tinggi Torainya Ngejar stiffness yang lebih tinggi Tapi tetep nyaman Digunain Segala macem Tetep comfort lah Dipakenya lebih enak gitu Oke Kita lanjut Beralih ke kembarannya nih Ini beda tipe Tapi namanya sama-sama Warnanya mirip-mirip Kita langsung gas Nah untuk Robin Evo dan Spark Evo Ini kebetulan yang selanjutnya Spark Evo nih Spark tertinggi Robin Evo dan Spark Evo ini udah UCI juga Jadi udah dos gandos Cus 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 Ini hampir keseluruhan sih mirip ya sama Robin Evo Dari group set Pakai SRAM Rival E-TAP AXS Handlebar Full integrated Tapi beda nih Bentukannya nih Sama Robin Evo Kalau Robin Evo kan kayak agak ngewing gitu Agak weh Nah ini handlebar integrated pada umumnya lah Gini dong T gitu Bener-bener rata lurus Pasti ini elektrik Ya kan Terus piece brake hydraulic Wheel set juga sama MVMT M Silver R45 nih Profil 45mm Rim widthnya 45mm Sama kayak Robin Evo pake Terus saddle-nya sama nih Full carbon nih Ini full carbon MVMT M Gold Saddle-nya Nah Pricenya aja ini mirip banget sama Robin Evo 62 juta Dia bedanya apa? Bedanya dari frame Kalau Robin Evo itu kan Down tube-nya Top tube-nya Bener-bener kecil Seminimal mungkin tuh ringan lah Maksudnya Jadi kecil lah Karena itu Tipenya climbing kan Kalau ini Tipenya aero Jadi Ciri khas sepeda aero tuh Pasti Down tube-nya tuh gede-gede Biar aero dinamisnya Lebih oke Lebih enak juga Kena angin juga Gak gimana-gimana Ciri khas aero Juga salah satunya ini Nah carbon frame-nya sendiri ini HMS EPS Plus Jadi High module strength Jadi lebih dibawahnya Robin Evo Ini T-nya T-1000 Kalau HMS Jadi kan HS itu T-800 HMS itu T-1000 UHMS itu T-1100 Nah ini Powered by SRAM SRAM AXS nih Kalau kalian ganti Ultegra Kalau ganti Ganti 105 dia itu Lebih ringan lagi sih Pardu Spark Evo 2022 Yang terbaru itu Pake groupsetnya Ultegra Dia itu 12 speed Dan Wheelsetnya full chrome Airbeat 550 Kita tampilin nih Foto-foto yang Barunya nih Warnanya juga ciamik Joss marah Untuk beratnya yang ini Spark Evo pake SRAM level ini 7,8 kilo Jadi 500 gram Lebih berat dari Robin Evo Nah untuk yang Ultegra itu Yang Spark Evo 2022 Yang terbaru Kita kebetulan Belum ada unitnya Jadi kita belum bisa Ngasih lah Perbedaannya gimana Tapi next Kita pasti Harus Harus banget nih Lihat yang Spak Evo pake Ultegra Karena cakep Bener-bener cakep Warnanya segala macem Gak ada obeng Oh iya Ada yang Lupa dimension nih Satu sepeda lagi Dari Pardus Jadi Pardus juga bikin Sepeda TT nih Time trial Namanya Pardus Gomera Ultra Ini warnanya blue golden Ada lagi Warna yang Nanti munculin lagi Sini nih Ada berbagai warna dia Kurang lebih Bentukannya seperti ini Oh iya Dan untuk wheelset Dia pakenya Pardus PW3 Mirip-mirip Sama Pardus PW5 Ini disc brake ya Limbrake juga ada Yang TT nya Kemarin kita masukin juga Yang limbbrake Nah ini kebetulan Yang disc brake Dia disc brake Mechanical Tapi Kalibernya pake Shimano Jadi Enak Ini levernya pake TRP Untuk group set Dia pake 105-105 Mix Nah ini crank Kebetulan ini kan Owner pake ya Jadi cranknya diganti Aslinya 105-105 Pedal ini dipakein Asioma nih Dari standartnya Nggak dapet pedal Jadi kan Ya itu udah umum lah Nah seatpost Carbon Saddle dapet Sela Italia Iron nih Untuk wheelset Dia udah upgrade Pake DT Swiss Calibernya udah upgrade Aslinya tuh Masih 105 lah Ini diganti pake Ultegra Terus ini Bottle cat Ala-ala nih Tadinya disini Ini tempat snack Terus belakangnya juga ada Box nya lagi gitu Jadi ada 3 box Cockpitnya sih kayak gini ya Dia belum integrated Titi bar nya Apanya Kayak ginilah Ini pake TRP Ininya Shimano Mechanical ya 105 Mechanical Dan Untuk karbonnya Nanti kita tulis Di bawah sini dia Karbonnya apa Materialnya Untuk harganya ini Starting price nya Dari sekitar 42 jutaan Nah sampe 50 juta Dapet Sepeda Titi Karbon Oke Ini oke banget Cakep banget Pake ini Bener-bener enak nih Geometrinya ini Seksi banget Oke Segini aja dulu Pembahasan singkat kita Mengenai Pardus Ini Beragam Macem-macem Pardus Semoga kalian gak bingung Nentuin yang mana Karena Dari range harga juga beda kan Jadi Bisa lah Disesuaikan Line budget Dan untuk kalian yang mau Cobain Bisa Robinevo gitu kan Mau datang ke toko Main-main Cek-cek dulu nih Wishlist Gitu kan Kalau di Tokped Atau Di Commerce lainnya kan Dilovein dulu nih Nah kalian bisa lihat kesini Kalian wishlistin dulu Kalian tanya-tanya dulu Boleh banget Datang aja kesini Jangan sungkan-sungkan Oke Kita ada kopi juga Jadi kalian bisa ngopi Sambil Ya nanya-nanya Ngobrol-ngobrol Gapapa Gak ada masalah Jangan sungkan-sungkan Datang aja Kita surf dengan Oke gitu kan Nah Kalau kalian tertarik Terus pengen Di otak-atik gitu Maksudnya kayak upgrade Wheel set Om bisa gak upgrade Wheel set ini Atau GS nya pengen Ganti nih Dari SRAM ke Shimano Atau gimana Gampang lah pokoknya Kalian contact boleh Atau datang ke toko nih Contact kita disini nih Oke Atau Cekidot langsung ke Tokopedia Disini Dan jangan lupa Mampir-mampir ke IG DBJ ini Karena News-newsnya Bo Jos Tenan Sekian dulu Video dari kita Tentang Pardus Jangan lupa Like Oke Kalau kalian suka video ini Share ke teman-teman kalian nih Yang Berminat dengan Pardus Atau bahkan Yang belum tau Pardus itu Secakep apa Boleh share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Subscribe channel ini Youtube Daily Bike Jakarta Biar kita makin semangat Bikin videonya Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya See ya Sampai jumpa